Intro Sahabat ngos kalian dimanapun berada saat ini kita sering mendengar istilah moderasi di dalam beragama kalau kita kembalikan di dalam terminologi kajian keislaman istilahnya adalah alwasatiyah yaitu moderasi apa sebenarnya moderasi dan bagaimana sikap kita terhadap moderasi dalam kehidupan beragama ada satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadi acuan bagi kita ketika kita membahas tentang moderasi di dalam beragama yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dan demikian kami jadikan kalian sebagai umat wasata, umat pertengahan Sahabat ngos kalian yang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam ini hadir untuk menjaga keseimbangan jadi kalau kita perhatikan kepada ketentuan hukum-hukum yang ada di dalam Islam baik itu perintah misalnya dimulai dari sholat, dimulai dari puasa, kemudian zakat, dan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk misalnya pernikahan, kemudian dalam transaksi-transaksi keuangan dan semuanya kita akan ketemu pada satu titik di mana Islam ini senantiasa menjaga keseimbangan Islam hadir untuk menegakkan keadilan dan kebijaksanaan inilah yang sebenarnya kalau kemudian kita sederhanakan dalam istilah moderasi dalam beragama Sahabat ngos kalian yang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala beragama secara moderat atau memegang prinsip wasatiyah di dalam beragama adalah ketika kita menjalankan agama ini kita tetap menjaga prinsip keseimbangan sebagai contoh, ibadah puasa ini kalau kita perhatikan adalah salah satu contoh sikap pelajaran moderasi di dalam beribadah bagaimana bisa? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa dari pagi yaitu dari semenjaknya terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk berpuasa sepanjang hari misalnya kita tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa sehari semalam maksudnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk berpuasa misalnya satu bulan penuh dalam pengertian siang dan malam berpuasa tapi kalau kita perhatikan ternyata pola desain puasa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan itu adalah puasa dengan pola-pola moderasi maksudnya seseorang itu menahan diri dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan ibadah puasa tetapi setelah tenggelamnya matahari kita diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian perbedaan benang putih dengan benang hitam yang maksudnya adalah perbedaan siang dan malam yang maksud detailnya adalah terbitnya fajar sahabat ngaw sekalian milikan Allah subhanahu wa ta'ala gaya-gaya atau pola berlebihan di dalam beragama itu pernah ada di zaman Nabi SAW sebagai contoh suatu ketika ada tiga orang sahabat ingin menemui Nabi SAW di rumah bertamu ke rumah Nabi SAW hanya saja waktu itu Rasulullah SAW sedang tidak ada di rumah maka bertemu dengan Aisyah RA ketika sahabat ini akhirnya menanyakan kepada Aisyah RA tentang kehidupan Nabi SAW ketika di rumah Aisyah pun menjelaskan bagaimana beliau beribadah bagaimana beliau ala mihnati ahlihi membantu istrinya keluarganya melakukan aktivitas-aktivitas bagaimana beliau tidur bagaimana beliau sholat dan seterusnya setelah Aisyah menceritakan kepada mereka bagaimana kehidupan Nabi SAW selama di rumah bersama dengan keluarga mereka ketika sahabat ini merasa bahwa kita ini gak ada apa-apanya dibanding Rasulullah padahal Rasulullah ini kan sudah diampuni dosanya artinya Nabi SAW ini sudah dijamin masuk sorga akhirnya tiga orang ini berinisiatif untuk melakukan satu janji komitmen kalau bahasa kita yang pertama saya akan terus kiamulail sholat malam dan tidak akan tidur orang yang kedua mengatakan saya akan terus panjang hari berpuasa artinya dia tidak akan menyelipkan diantara hari-harinya itu tanpa berpuasa kemudian yang ketiga orang ini mengatakan bahwa saya tidak akan menikah jadi di dalam persepsi dia ini menikah itu menjadi penghalang bagi dia untuk taat kepada Allah SWT begitu setelah itu orang ini pergi meninggalkan Aisyah dan tidak berapa lama kemudian Rasulullah SAW pun datang nah ketika Rasulullah SAW datang Aisyah RA bercerita kepada beliau tentang tiga orang tadi dan apa yang mereka katakan ketika itu Nabi Muhammad SAW memanggil ketiganya dan beliau mengatakan sesungguhnya aku ini lebih takut daripada kalian kepada Allah SWT artinya saya ini paling takut takut saya kepada Allah ini jauh di atas kalian tetapi saya sholat malam dan saya juga tidur di saat sama saya juga berpuasa dan kadang saya tidak berpuasa artinya saya berpuasa dan tidak juga berpuasa yang ketiga adalah dan saya juga menikah inilah yang kemudian kalau kita kembalikan tentang prinsip moderasi beragama secara moderat adalah beragama dengan cara bagaimana Rasulullah SAW menetakkan segala sesuatu itu pada porsinya bahwa segala tuntunan yang Rasulullah SAW dituntunkan mulai dari berkeluarga menikah bekerja memperhatikan hak-hak orang lain itu adalah sikap moderat kalau kemudian sikap berlebihan artinya apa? menghilangkan hak-hak fisik dia menghilangkan hak-hak mata dia menghilangkan hak-hak telinga dia menghilangkan hak-hak kesehatannya juga menghilangkan hak keluarganya hak anaknya dan seterusnya dengan alasan bertakwa kepada Allah SWT sesungguhnya bersikap ekstrim di dalam agama saja itu tidak diperkenankan apalagi bersikap ekstrim di luar yang berhubungan dengan masalah agama sahabat ngawas sekali yang berkata Allah SWT mudah-mudahan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita bisa melatih diri kita berinteraksi dengan agama ini menjalankan agama ini secara moderat kita mengembalikan gaya hidup kita mengendalikan apa yang kita lakukan kebiasaan-kebiasaan kita secara moderat mengembalikan kepada titik yang normal mudah-mudahan Allah SWT senantias membimbing kita menjadikan kita hamba yang lebih baik hari ini daripada hari yang sebelumnya dan esok kita lebih baik daripada hari ini mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah dan mendapatkan ridonya ketika bertemu dengannya dan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih